Proses penyelidikan kasus dugaan malapraktik sedot lemak yang dialami oleh selebgram asal Medan masih terus berjalan. Eksumasi dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan data untuk mengetahui penyebab kematian korban. Meski diduga meninggal karena sedot lemak di sebuah klinik di Depok, Jawa Barat, polisi masih harus memastikan penyebab pasti kematian seorang selebgram asal Medan, Sumatera Utara. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan ekshumasi untuk mengumpulkan data penyebab kematian korban. Meski demikian, kuasa hukum klinik kecantikan WSJ Beauty, Ricardo Siahan, mengaku kliennya akan tetap menanti proses hukum yang ada. Ricardo mengklaim pihak klinik dan keluarga Ella sudah berdamai. Kalau terkait ekshumasi saya belum mengetahui ya karena kita pihak klinik belum ada pemberitahuan, kita juga tahunya dari media gitu, jadi kita belum tahu juga gitu. Harapan dari kita untuk ekshumasi tidak dilakukan misalnya Pak? Ya kalau itu sih, itu kita serahkan ke penegak hukum semua. Kita sebagai dari klinik hanya mengikuti proses hukum yang ada. Ya kita sama keluarga itu ya tetap dari awal itu bahwa sudah diselesaikan secara keluargaan. Di sisi lain, keluarga korban menyatakan telah berdamai dengan pihak klinik. Paman korban menyebut, selain santunan, klinik akan menanggung biaya pendidikan anak korban hingga jenjang SMA. Pihak keluarga juga sudah mengikhlaskan kepergian korban dan tidak lagi melakukan tuntutan hukum. Adapun soal ekshumasi atau bongkar makam, keluarga korban bilang, belum ada polisi yang meminta izin untuk melakukan ekshumasi. Namun, jika dilakukan ekshumasi, keluarga mengaku keberatan. Saat ini, Polres Metro Depok telah meningkatkan status menjadi penyidikan dan telah memeriksa 10 orang saksi, termasuk pemilik klinik dan dokter yang menangani korban. Tidak ada, dari kami tidak ada. Dari dimakamkan sampai saat ini, tidak ada. Kalau memang kami mau diotopsi, dari awal saja. Ini memang kami ikhlas menerima, lain tidak ada. Berarti tidak ada pembongkaran hari ini? Tidak ada. Sampai kapanpun tidak ada. Polisi ada jumpa dengan orang bapak? Ada kemarin. Mereka memang memberitahu akan ekshumasi? Tidak ada kalau untuk itu. Mereka bertanya bagaimana ada tuntutan, kami dah ada. Lebih tak ada. Jadi mereka tidak ada informasi bahwasannya mereka mau bongkar makam? Tidak ada. Sama sekali tidak. Polisi sebelumnya menggeledah klinik kecantikan WSJ di Beji Depok. Penggeledahan terkait penyidikan kasus kematian selebgram yang diduga meninggal setelah melakukan sedot lemak. Dalam penggeledahan itu, polisi mencinta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan peristiwa pidana malapraktik. Tim Liputan, Kompas TV Dan kita langsung sapa jurnalis Kompas TV. Ada Deddy Tarigan di Langkat Sumatera Utara untuk mengetahui informasi terkini terkait ekshumasi jenazah selebgram yang diduga jadi korban malapraktik sebuah klinik kecantikan di Depok. Selamat siang, Deddy. Apa proses ekshumasi ini sudah dilakukan pada siang ini? Dan juga apa sesungguhnya kepentingan dari penyidik hingga akhirnya memutuskan dilakukan ekshumasi? Sebagaimana yang telah dihasilkan oleh pihak kepolisian, proses ekshumasi setelah dilakukan hari ini dan sudah dimulai. Yang mana baru saja datang dari pihak korensip dari Rumah Sakit Mayangkara untuk melakukan proses ekshumasi. Selain pihak petugas dari korensip, juga hadir sejumlah petugas kepolisian dari pores terangkat termasuk juga pores dari Metro Depok. Untuk proses ekshumasi sendiri itu dilakukan langsung di lokasi di mana jenazah akan dibongkar. Kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mengambil sampel dan mengambil petunjuk-petunjuk yang ada di bagian dari tubuh tersebut. Kemudian nanti setelah dilakukan proses sotopi di tempat, jenazah kemudian nanti langsung dimatamkan. Untuk kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, selain mengunturkan bukti-bukti yang ada di tubuh korban, jenazah juga nanti akan dikebumikan dan nantinya hasil dari otopsi itu diserahkan oleh penyidik korensip. Ya, ekshumasi sudah mulai dilakukan pada siang ini untuk mengetahui penyebab pasti kemertian dari korban. Lalu bagaimana dengan keluarga korban? Jadi ini sebelumnya kan ada kabar kalau keluarga korban ini menolak adanya ekshumasi. Lalu seperti apa update selanjutnya? Ya, seperti yang tadi sempat kita tanyakan juga kepada pihak pores langkah yang melakukan upaya pendampingan bagi pores Metro Depok dalam penanganan ekshumasi. Jadi, pores langkah sendiri sudah mengirimkan petugasnya untuk melakukan pendekatan dengan pihak keluarga dan akhirnya mendapat izin juga akhirnya ya. Dan proses ekshumasi pun akhirnya berjalan siang ini. Ya, proses ekshumasi berjalan, izin keluarga juga sudah diberikan karena memang sudah pendekatan dari polisi sebelumnya. Karena memang ini proses yang harus dijalani dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV. Didi Tarigan melakukan langsung dari Langkat Sumatera Utara.